Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud, saya paham yang Anda maksud, oke, saya paham warna kalimat Anda kemana, dan jangan coba-coba jebak saya dengan cara itu, enggak, enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda, karena itu, dijawab saja bro. Memang kita berbeda, tetapi saya rasa perbedaan itu penting. Dengan perbedaan itu kemudian kita bisa melihat di mana titik persamaan kita yang paling fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kita bertemu kembali pada podcast saya, Akbar Faisal Ancensor. Malam ini, pasti asik. Tamu saya adalah orang yang sering berantem sama saya di berbagai TV. Sahabat saya, Roky Gerung. Selamat malam, Pak. Lawan bicara, lawan berpikir, lawan bercanda. Akbar Faisal. Pasti Anda bertanya-tanya, kenapa kemudian Pak Roky yang saya hadirkan pada episode-episode awal podcast saya ini, itu karena untuk memenuhi permintaan banyak penonton dari Akbar Faisal Ancensor. Kemarin dengan Fahri Hamza, mereka mengatakan, segera dengan Pak Roky. Saya bilang, oke. Dan saya kontak Pak Roky kebetulan dari Jakarta. Alhamdulillah. Pak Roky, Anda muncul dengan narasi logika dan diksi yang berbeda. Anda mempromulasikan kritik Anda kepada pemerintah itu dengan ramuan yang relatifly baru dengan cara pandang yang unik. Argumentasi kritik yang Anda bangun itu banyak menelanjangi ruang etik pengelolaan negara. Sebenarnya, menurut Anda, seberapa besar sih problem pemerintahan yang Anda kritik itu sekarang ini? Saya pakai narasi itu hanya ingin meneruskan beban yang ditinggalkan oleh founding person kita. Karena kritisisme, argumentasi, duel, pikiran, itu dilatih dari awal kemerdekaan. Waktu kita bikin konstitusi, isinya adalah argumentasi. Bahkan satire itu, tokoh-tokohnya sangat piawai dalam suatu. Bukanlah orasinya bagus, logikanya bagus, Haji Agus Salim, Nacir, segala macam. Jadi sebetulnya, saya hanya mengembalikan kemampuan kita yang tertunda karena politik dibikin riuh oleh sensasi sentimen. Karena itu saya katakan bahwa politik itu harus diisi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, fasilitas itu yang saya pakai untuk mengevaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena saya tidak melihat di situ ada logika yang bagus, ada retorika yang bagus. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, eh, negeri ini didirikan oleh pikiran loh, gitu, kira-kira. Nah, karena itu kemudian jadi viral, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, itu tanggung jawab dari lawan debat saya, bikin viral. Dan saya ingin bikin satu formula bahwa bangsa ini harus memilih membangun jalan pikiran lebih dulu sebelum membangun jalan tol. Itu, Pak. Oke, bahkan pada pertanyaan pertama pun, Rogi sudah melompat jauh ke depan. Anda pernah melintas di ruang politik praktis? Setidaknya yang dicatat oleh tim riset kami itu ada dua. Pertama, Anda pernah menjadi pendulis pidato Gus Dur. Tolong saya dikonfirmasi kalau itu, glero. Yang kedua itu, Anda pernah mendirikan partai, ya? PSI waktu itu. PSI ya namanya, ya? Enggak, tapi saya terangkan. Oke. Dan salah satu agendanya waktu itu adalah menjadikan salah satu figur bernama Sri Mulyani Indrawat itu sebagai Presiden. Tapi kan kemudian sebenarnya, Rocky Gerung muncul di ruang publik itu sekitar dua tahun ini. Itu menghantam ruang publik kita dengan kritik-kritik yang luar biasa. Bahkan kepada pemerintahan Jokowi itu kalau mau dibuat skalanya, dari satu sampai sepuluh, Anda sudah sepuluh koma dua barangkali gitu ya? Kalau sekarang setelah dengan Akbar, naik sepuluh koma dua. Ya. Terus, sebenarnya, pemerintahan yang sah menurut konstitusi, karena dia memenangkan pertarungan, itu menurut Anda layang nggak dia mendapatkan respek? Karena kalau melihat kritik Anda itu luar biasa sekali. Nah, saya jadi bertanya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Ruki tidak menyisakan sedikitpun respek dari pemerintahan ini? Oke, saya perangkan dulu ya. Dengan Gus Dur, saya berteman, karena kita dulu bikin yang namanya forum demokrasi itu, for them itu. Yaitu gerakan oposisi dengan kekuatan narasi juga terhadap pemerintahan Presiden Suwarto itu. Saya nggak tahu siapa yang bocorin, saya menulis pidato. Saya nggak menulis pidato, saya menulis risalah-risalah semacam press release untuk dibagikan dan dibacakan tentu oleh Gus Dur. Oke. Tetapi seringkali Gus Dur itu anggap bahwa, yaudah, yang dibagikan lain, yang saya ucapkan lain. Kadang-kadang di pers, saya bilang, itu yang dibagikan ke kalian itu yang bikin Rocky Gerung. Tapi saya mau ngomong yang lain. Karena Gus Dur, enak aja kan, pencana-pencana. Jadi, nggak ada halangan. Soal partai, saya bikin partai Sri namanya. Serikat Rakyat Independent. Sri, ya. Dan memang dimaksudkan untuk Sri Mulyani. Tapi itu maksud yang agak tricky sebetulnya. Karena kita cuma mau uji seberapa kuat middle class terutama mau memberi peluang pada politik yang basisnya value. Oke. Dan argument itu. Ternyata gagal. Nggak bisa ikut pemilu. Partai itu sampai sekarang masih ada. Jadi, saya tetap masih punya partai. Kan tercatat di Kementerian Hukum Benda Hukum, kan? Jadi, kalau Akbar mau pakai partai itu, silakan. Padahal-padanya nomenklatur hukumnya. Masih tersesat. Oke. Nah, soal kritik pada Presiden. Saya memang tidak ingin menyisahkan ruang. Sebab begitu ruang itu disisakan tadi. Seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan. Lalu, gerombolan penjilat, kaum fanatik, yang tanpa argumen mendukung Presiden, itu lalu hura-hura, tuh. Saya sering bertengkar dengan Akbar, Faisal. Tapi, karena saya lihat Akbar punya kemampuan membela Presiden dengan argumentasi, tuh. Kalau itu, saya hormati, tuh. Karena itu, kita bisa bertengkar. Tapi, nggak punya argumen, kan? Saya nggak mungkin bertengkar, kan? Saya hanya bertengkar dengan orang. Bukan dengan barang. Atau separuh orang, gitu, kan? Jadi, itu yang bikin orang marah. Tapi, yang lebih penting adalah, tentu Presiden terpilih dengan dua dukungan. yaitu legalitas dan legitimesi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum. Beliau terpilih. Tetapi, bagi saya waktu itu, legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi, saya ingin tambah legitimasi itu dengan memberi kritik, justru. Nah, sekarang yang terjadi adalah dalam politik sekarang, tetap Presidennya legal, tetapi legitimasinya drop terus. Bahkan, saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia, dari Yerusalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat pemerintah Indonesia dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan Presiden. Jadi, pasti mereka bukan karena saya kompori, kan? Lalu, tiba-tiba pada kesimpulan yang sama. Jadi, itu satu situasi politik yang real, yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir. Bukan karena marah-marah. Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia. Yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet di dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi, dengan logika. Nah, kalau orang nggak setuju, ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju. Sebab kalau orang setuju pada saya, saya jadi otoriter di dalam argumentasi, kan? Gitu. Saya tidak terlalu terbiasa memperbandingkan. Apalagi memperbandingkan dua orang Presiden. Tetapi tadi kebetulan bicara tentang Agus Dur dan bagaimana yang kita catat dalam sejarah. Agus Dur begitu sangat menghormati dialektika dari para pihak. Anda punya perbandingan barangkali bagaimana dialektika kritik bersilawaran di antara Agus Dur dengan yang sekarang? Agus Dur mampu untuk menghumorkan politik dan mempolitisir humor itu. Itu dua keahlian yang ada pada Agus Dur. Kalau politiknya terlalu terlalu kasar, dia humorkan politik itu. Supaya humor itu punya efek, dia politisir humor itu. Nah, kemampuan itu yang saya nggak lihat pada Pak SBE misalnya nggak mampu begituan. Tapi Pak SBE dicatat sebagai orang yang mampu untuk mengucapkan demokrasi di dalam praktek. Nggak ada orang yang pernah ditangkap SBE itu. Itu yang saya pujikan di situ itu. Soeharto, orang yang memang berupaya untuk menghasilkan ketertiban politik demi pembangunan. Dan dia konsisten. Ya itu dia, soal ekonomi dia kasih aja pada teknokrat UI itu. Udah, selesain itu. Nah, hari ini saya nggak lihat bahwa Presiden Jokowi punya semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri itu. Jadi, saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak jadi delik. Yaitu bahwa beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi itu. Jadi, satu waktu Presiden milih soal justice, besok dia ngomong tentang bahaya makar. Jadi, nggak ada satu spektrum yang bisa orang pegang Presiden ini apa. Nah, itu kritik saya dari dulu. Nah, sekarang kritik itu diambil alih oleh sebuah buku yang berjudul Men of Contradiction. Jokowi's Administration apa-apa itu. Kan, akhirnya kan terbukti kan. Bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing juga bisa melihat bahwa Presiden penuh dengan kontradiksi mengambil kebijakan. Nah, itu tentu ada asal-usul politiknya. Kenapa begitu? Mungkin karena banyak faktor yang harus beliau layani. Tapi, sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu walaupun saya selalu pakai kata dungu. Tapi, kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan. Kalau saya bilang itu mengandung logical fallacies itu. Itu bahasa Inggris nanti orang apa sih logical fallacies? Bahasa Indonesia ya dungu. Dungu artinya gagal menghubungkan dua premis sehingga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang logis. Itu aja sebetulnya. Rock, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Anda harus berterima kasih pada, setidaknya pada Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi orang yang tidak suka bicara relatifly menghargai lawan bicaranya itu yang tampak di ruang publik maka kemudian Anda mendapatkan ruang untuk berbicara apa saja. Apakah kita bisa terima argumen seperti ini? Bisa, saya anggap bahwa itu sunatullah itu. Bukan diberikan oleh negara, tapi keadaan itu memungkinkan saya untuk mengeksploitasi kelemahan rejim, memungkinkan saya untuk mengkritik pendukung-pendukungnya atau pendukung fanatiknya itu. Jadi, hal yang sebetulnya disediakan oleh demokrasi. Tapi kemudian banyak orang yang ingin membatalkan itu. Jadi, kalau dibilang ya Pak Jokowi ingin didemo, kenapa ngabalin anggap bahwa demonstran adalah sampah itu. Jadi, saya anggap bagaimana ini? Ngabalin masa disuruh Pak Jokowi ucapin hal yang sama? Jadi, saya anggap bahwa banyak sampah juga di istana yang gak ngerti demokrasi gitu. inilah rogi yang membuat orang tidak bisa melupakannya. Tapi begini, kalau bicara tentang rezim, perhatikan dia bicara tentang sistem. Ketika bicara tentang sistem, maka itu melibatkan para pihak di situ. Apakah sebenarnya Anda marah pada orang-orang yang berada di sekitarnya? Saya gunakan bahasa pasar. Saya gak marah. di kabinet itu saya banyak teman. Di KSP saya banyak teman. Gak ada soal. Di apa lagi? Di yang lagi beredar sekarang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penyusunan Omnibus Law. Berapa? 12 tokoh itu. Itu 90% teman saya saya kenal. Jadi, bagi saya yang gak ada problem. Kalau saya mau kasih kritik, ya kritik aja kan. Saya tetap kritik Omnibus Law. Walaupun itu teman-teman saya yang nyusun. Saya kenal banyak semua orang itu. Karena poin saya adalah mesti ada diskursus alternatif supaya perimbangan politik itu tidak dimonopoli oleh jurubicara presiden oleh KSP segala macam tuh. Kan itu maksudnya. Jadi, saya ingin agar supaya kalau kita pakai bahasa agadwis yang dipelajari Bung Akbar Faisal supaya apa yang dicemaskan oleh Noem Chomsky bahwa public opinion dikendalikan sedemikian rupa sehingga menjadi manufacturing consent. Jadi, konsensus yang dimanufaktur dibuat seolah-olah itu tidak terjadi. Atau apa yang pernah digambarkan secara metaforik oleh George Orwell dalam novel 1984 yaitu Big Brother is watching you. Big Brother ini dibayangkan partai besar atau kekuasaan yang maha dasyat yang mengendalikan bahkan kalimat paling sederhana dari rakyat dikendalikan. Nah, saya mau halangi itu. Karena itu saya bikin counter discourse atau kalau bahasa polisi sekarang kontra narasi. Atau Anda ingin mengatakan betapa pemerintah sekarang kesulitan menghadapi seorang oposan? Iya, sebetulnya. Sebetulnya bukan kesulitan. Karena dari awal konsep Pak Jokowi kan tidak boleh ada oposisi kan. Menganggap bahwa dalam demokrasi Pancasila gotong rohing lebih penting. Jadi, kalau orang pilih itu lalu orang anggap bahwa saya tidak sesuai dengan pakem yang dibuatkan Pak Jokowi memang tidak sesuai. Karena saya berbeda. Saya menganggap demokrasi itu itu twin sisters-nya adalah oposisi itu. Jadi, kalau saudara kembar yang tidak ada maka kemampuan kita untuk atau jangan pake saudara kembar two faces of Janus Dewa Janus ini punya dua wajah wajah bengisnya dan wajah justice-nya wajah adilnya itu. Nah, kekuasaan kan tidak mungkin selalu adil tidak mungkin selalu bengis dia harus ada di situ. Nah, yang justice ini kalau dia tidak dihadirkan maka mesti ada yang kontrol. Itu yang disebut oposisi. Sebenarnya kan begini, Rok. Banyak orang yang bingung bagaimana kemudian Pak Jokowi dibiarkan atau kata lainnya diposisikan pada posisi yang hari ini sebab orang-orang yang ada di sekitarnya relatifnya sebenarnya orang-orang yang mumpuni. Yes. Yang juga adalah bagian dari teman-teman Anda kan. Iya. Tapi kenapa? Saya tadi kembali pada pertanyaan itu. Kenapa begitu gagap menghadapi suara oposan? Saya punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan dia akan masuk di dalam today's politicsnya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Kalau begitu keadilan datang dari mana? Keadilan datang dari pengendalian kekuasaan. Dari mana pengendalian itu? Dari dalam dirinya. Kalau tidak bisa dikendalikan dari luar dirinya. Kan itu yang disebut sebagai dalam akuntansi disebut sebagai audit eksternal. Jadi kalau perusahaan tidak bisa audit internal dan biasanya audit internal tidak dipercaya orang ya di audit secara eksternal. Nah saya melakukan audit eksternal. Atau bahasa lain ya ada oposisi tapi PKS PKS oposisi indoor makanya kita akan mengelaborasi itu. Tapi apakah penyikapan atau wajah pemerintah hari ini Anda kan tahu saya juga bagian dari pemerintah kan setidaknya pada 5 tahun yang lalu secara totally apakah wajah pemerintah hari ini karena pemerintah ini terlalu kuat? Anda bisa bayangkan partai-partai tinggal PKS saja yang berada di luar atau berada di kamar oposisi. Demokrat seperti biasanya kita banyak bertanya tentang posisinya bahkan Gerindra partai dan orang yang dulu pernah Anda bela saya tidak bisa Anda debat bagian ini loh. Oke Anda bela nanti kasih tanda putih sudah sekarang sudah berada di pemerintahan apakah itu yang membuat pemerintahan ini agak kesulitan mengendalikan diri karena begitu kuatnya kan begitu kan biasa perilaku kekuasaan kalau sudah terlalu kuat tiba-tiba menjadi apa namanya itu menjadi apa ya tak tersentuh dan seterusnya dan seterusnya ya itu yang terlihat kan jadi saya bisa baca itu melalui bahasa tubuh orang-orang di sekitar situ jadi saya anggap karena dia terlalu kuat maka dia terpaksa mesti menyalurkan surplus powernya itu akibatnya dia abusive gitu kan abusivenya itu bisa terbaca misalnya pada bahasa tubuh Pak Mahfud MD kemarin waktu kasih wawancara bahwa pemerintah akan sangat keras mengendalikan ini tetapi itu gak pas kalau Pak Mahfud yang ngomong karena kita tahu otak Pak Mahfud itu bagian kanannya adalah politik bagian kirinya masih akademis gitu jadi bahasa tubuhnya kelihatan kaku kan maka orang anggap ah gak berani mereka lain kalau yang ngomong misalnya jaman Pak Harto dulu ya langsung Pak Lima Abri yang ngomong jadi tetap terbaca ada ketidak sebut aja ketidakjujuran di dalam body language dari pembantu presiden untuk menerapkan secara persis apa sebetulnya yang dimaksud dengan ketertiban kan presiden gak mungkin bicara setajam itu jadi dari situ saya melihat bahwa besar kekuasaan ini tetapi dia tidak bertumbuh sebetulnya atau saya katakanlah ya kekuasaan politik istana itu membengkak hanya membengkak tapi tidak bertumbuh karena dia tidak bertumbuh maka dia tidak bisa menghasilkan diskursus yang betul-betul bisa bikin orang takut begitu Mahfud MD ngomong begitu anak STM bilang besok kita turun lagi jadi gak ada efeknya kan padahal sebetulnya kekuasaan itu dia efektif kalau tidak menghasilkan tidak diaktifkan kekuasaan itu kalau saya bilang saya efektif mengendalikan Anda itu karena saya gak pakai kekuasaan begitu kekuasaan dipakai efeknya hilang kekuasaan hanya efektif kalau dia simpan energinya simpan energinya ini udah dipamerin energinya dari Mahfud MD sampai ngabalin ngabalin MD udah lakukan hal yang sama ya saya akan mengundang Ali Mutar ngabalin ke sini untuk menjawab Anda gitu ya oke beberapa poin perdebatan kita di ruang publik adalah anomali yang terjadi di dalam pengelolaan negara kita ya terutama pada pelembagaan pelembagaan dialektika yang seharusnya muncul dan kuat dari parlemen tapi kan kemudian terutama pada masa-masa terakhir ini saya harus menyebut barangkali ya juga pengaruh Fahri tidak ada di parlemen itu ada pengaruhnya juga kali ya saya kira Fahri gak terlalu berpengaruh kecuali Fahri duet sama Aquarvice oke sebaliknya nah seharusnya kan muncul dari ruang-ruang parlemen tapi kan yang muncul adalah ruang-ruang posisi itu berasal dari jalanan tanda petik muncullah Rocky dan segala macam sebenarnya kapan kita menjelaskan problem yang seperti ini yang harus diambil oleh lembaga negara dipilih oleh rakyat disuruh berbicara orang Perancis mengatakan parle, parle gitu ya tapi kemudian yang parle adalah orang jalanan seperti Anda iya karena they do not speak demokrasi itu ibu puan do not speak demokrasi karena dia matikan mic padahal mic itu ada lambang dari parle itu kan mestinya kita bertanya ibu puan kenapa matikan mic do you speak demokrasi ibu puan parle vu demokrasi ibu puan kan begitu kan tetapi mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan karena beliau adalah ketua DPR padahal dia bukan ketua DPR dalam pengertian ketua yang punya power dia kan cuman speaker kan dalam tradisi demokrasi ketua DPR itu adalah ya juru bicara dari dari house kan begitu kan jadi primus inter pares jadi primus inter pares orang suka salat primus inter pares harusnya di atas yang lain bukan diunggulkan dari yang sama jadi semuanya sama cuman dipilih speakernya ibu puan jadi bagian itu juga tidak diajarkan nah mestinya dalil-dalil semacam ini dibuatkan kurikulumnya di partai politik supaya orang yang masuk DPR dia tahu bahwa dia itu adalah kacungnya rakyat saya pakai kata kacung disitu karena memang dia disuruh-suruh oleh rakyat di jaman Yunani dipakai istilah ancilus bahkan budaknya rakyat nah dulu di dalam demokrasi Yunani gak ada pemilihan diundi aja karena dianggap semua orang setara untuk mewakili orang lain jadi diundi siapa yang terundi dia masuk parlemen karena kompleksitas maka sekarang ada kompetisi tapi ilmu bernegara ini harus kita pastikan ada di dalam pengkaderan itu konsep dasar demokrasi konsep dasar keadilan itu pentingnya negara sebetulnya untuk menghasilkan diskurs itu jadi podcast semacam ini juga kan diperlukan kan ruang publik kita mengecil tetapi dengan ada podcast ruang publik kita membesar hanya dengan dua tiga kamera dua speaker membesar kan gak perlu nunggu kampanye gede-gedean untuk memperlebar ruang publik percakapan dua orang saya dengan Akbar Faisal yang sering bertengkar di ELC tuh bisa menghasilkan new kind of discourse itu yang lebih penting saya tidak sedang membela Ibu Puan menyangkut soal itu tapi memang ada mekanisme di DPR bahwa berbicara jata berbicara satu orang anggota itu maksimal apa namanya lima menit dan untuk pengambilan suara fraksi itu biasanya disepakati kayaknya Ibu Puan waktu itu mengambil posisi untuk menenteramkan ruang kirang yang mulai gaduh karena ada beberapa fraksi yang mau mengambil jata lebih dari kesepakatan itu oke saya ngerti itu secara teknis kita harus dihalangi supaya ada distribusi suara yang setara tetapi dari awal pimpinan itu harus mampu membaca pikiran fraksi supaya dia bisa katakan saya sudah mengerti dan ini kan kalimat Anda itu kan kecakapan memimpin sidang aja itu yang pertama yang kedua kritik saya paripurna itu bukan forum fraksi paripurna itu forum individu anggota DPR karena itu disebut paripurna jadi yang sudah ada di fraksi pun kalau diinterrupsi yang harus didengar sebab bisa individu itu dia memakai kesempatan di paripurna karena di fraksi dia mungkin disingkirkan demokrasi memberi kita outlet bahwa yang tidak selesai di fraksi bawa ke paripurna nanti kita ini pakai sisi order baru kalau sudah di fraksi selesai maka paripurna tinggal ketok salah paripurna justru kesempatan individu untuk mengatakan saya keberatan saya interupsi itu ya tentu individu yang punya otak dia harus susun kalimatnya tidak lebih dari 3 menit supaya efektif itu kan itu soalnya ataukah apa kritik itu bekerja di ruang publik kita karena masyarakat sebagai orang yang mendengarkan orang yang kita wakili di dalam kritik-kritik itu atau apapun penamaan kita itu telah kehilangan apa itu penghormatan pada panutan ya saya kira sebetulnya underlying psychology ini kan bahasa klasik ya ini kan argumen klasik tetapi selalu saja penting kita ungkapkan di ruang publik seperti itu bayangin saja ini contoh ya noroki no party itu sebuah penamaan yang menurut saya hebat gitu ya no akbar no kabar tetapi itu jarang sekali kita mendapatkan itu dari seorang pemimpin formal yang notabene memang harus melakukan itu seorang akbar faisal misalnya atau siapapun saya kan tidak lagi di DPR sekarang ketika dia beraksi di parlement itu harusnya memberikan dampak yang luar biasa apakah seperti itu rong? harusnya begitu kan jadi saya perhatikan dulu akbar faisal Fahri Hamza Fadlison kalau orang tanya siapa anggota DPR cuma tiga itu karena dia bisa menghubungkan isi DPR pikiran itu dengan keinginan publik untuk tahu jadi sebetulnya speaker dari DPR itu adalah setiap anggota tapi karena tidak ada pendidikan retorik logik atau argumentasi di partai-partai akibatnya orang diem sehingga mesti minta Nikita Mirsani untuk menegur Ibu Puan kan itu ajaib sebetulnya tapi akhirnya kita anggap bahwa Nikita adalah kita karena dia mewakili kekitaan yaitu ketidaksukaan pada mental saya apa namanya tidak boleh terlalu jauh tapi salah satu yang saya sukai dari pikiran Anda jauh sebelum perdebatan-perdebatan kita yang kadang-kadang sangat kerasa itu adalah pikiran-pikiran Anda tentang bagaimana mengelola partai politik saya ingat saya ingatkan Anda pada satu argumen yang Anda katakan kepada saya langsung adalah bahwa kadarisasi itu kalau jalan benar maka penyamarataan persepsi penyamarataan pikiran tentang apa yang diusung oleh partai itu setidaknya seimbang jadi katakanlah misalnya kalau Akbar Faisal di DPR tiba-tiba harus berhenti karena sesuatu hal maka dia digantikan oleh orang yang minimal mendekati kualitasnya kuartfaisal dan seterusnya kira-kira seperti itu itu yang saya ingin tapi kan kemudian ternyata tidak seperti itu makanya yang kita saksikan tadi itu adalah apa namanya para pemain para kritikus tanda petik yang dari jalan tadi menjadi lebih didengarkan dibanding orang yang memang diperintahkan oleh konstitusi untuk itu ada apa dengan DPR kita DPR kita tidak punya kurikulum tentang public ethics tentang public policy basisnya saya usulkan supaya ada sekolah-sekolah di partai politik kalau tidak bisa bikin sekolah setiap partai bikin saja semacam kaukus lima partai bikin satu sekolah kirim kadernya yang diterangkan adalah yang basic soal ideologi partai tentu urusan rapat partai tapi yang basic ini soal apa sebenarnya debat mengapa harus ada kritik bagaimana cara mengucapkan kritik tapi dengan basis argumen kan itu tidak ada saya dulu mengajar bertahun-tahun di Megawati Institute namanya sekolah pemimpin tapi saya masih dimusuhin PDIB karena mengkritik Yoko WI padahal saya ikut mengajar cara berpikir soal perdebatan ideologi dari bapak pendiri bangsa atau juga ada tokoh-tokoh perempuan yang pinter di zaman awal kemerdekaan tapi itu tidak berbekas di DPR ternyata mungkin di tempat Nasdem juga ada sekolah namanya sekolah apa itu apa nama itu Akademi Bela Negara Akademi Bela Negara itu terlalu patriotis ya Akademi Bela Demokrasi misalnya negara nanti akan nambil lagi supaya dilakukan di tempat yang lain juga begitu mungkin partai-partai PKI sekarang lagi bikin sekolah cinta negeri atau apa itu saya rutin isi di Demokrat ada hal yang sama ada center untuk mengolah demokrasi tapi semua itu baru mulai lagi ketika orang menyadari bahwa demokrasi itu adalah sekolah bukan bukan arogansi jadi saya ingin agar supaya orang lihat DPR itu dalam kualitas sekolah di dalam fasilitas itu ada kepercayaan bahwa kalau dia masuk DPR dia dapat diskursus kalau dia jadi anggota partai dia dapat pengetahuan kalau sekarang kan orang baru menjadi anggota partai hanya untuk berputus jabatan dibanggar kan ajaib kan padahal kita perlu lakukan edukasi pada publik melalui diskursus semacam ini saya mungkin bisa membayangkan dalam 2 tahun ini ada anak cucu politik akbar faisal anak cucu politik fahri fadison di DPR nah itu hanya bisa dibayangkan akan terjadi kalau partai-partai ini punya semacam pusat pelatihan politisi jadi pusat pelatihan politisi dengan kurikulum standar semua partai mesti ada standar sejarah demokrasi Athena apa yang terjadi dalam revolusi Perancis mengapa Washington bikin kontroversi soal perbudakan itu kan cara berpikir yang mesti ada di dalam kepala kita ya untuk menramatisir kegalauan kita menyangkut soal apa dalam parlamin ini bukan meromatisir ini ada risetnya Tempolo baru dirilis dari 575 anggota DPR sekarang itu ada 262 pedagang pengusaha apa apa yang sedang terjadi dengan kita dan apa risiko yang kita hadapi itu itu yang disebut underlying politics yang kemudian akan menentukan kebijakan karena cara berpikir bisnis itu pasti adalah akumulasi padahal politik itu adalah soal distribusi kita aktif dalam politik untuk menghasilkan keadilan mendistribusikan keadilan bahkan gak ada soal sebetulnya pengusaha masuk disitu tapi dari awal di-declare di Amerika biasa itu kalau pengusaha masuk dia bilang seluruh kekayaan saya saya simpan atau saya taruh apa namanya itu blind trust semacam lembaga dimana dia gak boleh lihat sedikit pun akses ke situ kelihatan maka dia mesti menurutkan nah kebiasa itu gak ada di kita saya kira menteri juga banyak yang masih begitu jadi bisa jadi anggota DPR atau anggota kabinet pagi-pagi dia bilang ke istrinya saya mau kerja ke DPR atau ke kementerian tapi dia pergi ke kantor bisnisnya dulu 2 jam disitu ngurusin bisnis sambil lihat peluang untuk bocorin kebijakan negara disitu kan kan itu gak etis sebetulnya dia melawan hukum memang tapi hukumnya gak kuat disitu karena itu demokrasi itu dasarnya bukan aturan hukum tapi aturan etis jadi orang yang masuk dalam politik dia betul-betul secara etikal udah bersih dari kepentingan akumulasi supaya dia bisa berpikir tentang distribusi itu poin pada bulan Februari yang lalu ketika kami meluncurkan negara institut itu kami melakukan riset di DPR kami menemukan bahwa dari 575 anggota DPR itu 174 diantaranya adalah anggota DPR yang terpilih karena bagian dari oligarki politik di DPR kita tadi bicara DPR nah sekarang saya maju lebih jauh pada bagaimana pengelolaan negara kemarin 2 hari yang lalu negara institut juga lembaga yang saya pimpin itu melakukan riset hasilnya sama membuat kita menjadi semakin masgul dengan pengelolaan negara kita dari 270 daerah apa namanya DPR 270 daerah yang akan melakukan pilkada serentak ada 719 pasangan nah diantaranya itu ada 124 orang calon bupati gubernur dan kepala daerah itu adalah bagian dari oligarki apa namanya dinasti politik 29 diantaranya dari 124 tadi adalah istri-istri bupati Rob aku ingin Anda mengatakan sesuatu tentang ini apa yang terjadi dengan kita sebenarnya dinasti itu bagian buruk dari demokrasi tetapi dia akan hadir disitu terus bila kaderisasi partai tidak profesional jadi kesalahan kita adalah kita meloloskan dinasti hanya untuk menutupi ketiadaan kader di partai jadi dinasti ini dengan sederinya hilang kalau kader partai itu betul-betul tumbuh secara otentik tidak di bypass atau di outsource segala macam nah yang kedua kedekatan dengan kekuasaan itu harus diukur bukan pada jarak fisik dia dengan orang tuanya tetapi kemampuan orang tuanya untuk menghasilkan polisi yang menguntungkan dia itu aja sebetulnya kalau misalnya Pak Akbar Faisal anaknya mau masuk partai dan Pak Akbar beroposisi pada kekuasaan anaknya justru pro pada kekuasaan karena itu bukan dinasti kan karena beda jadi anaknya itu memang memilih untuk berbeda dengan bapaknya itu soalnya nah di kita kata dinasti udah keburu jadi peyoratif karena apa? karena tadi gagal kaderisasi menghasilkan oligarki dalam dinasti itu itu yang mesti diawasi sebetulnya dinasti bisa hilang dengan sendirinya kalau ada kurikulum politik di partai-partai itu sehingga anak ketua partai pun akan malu menganggap waduh saya nggak sanggup nih kader partai yang bukan dinasti justru lebih pintar dari saya jadi etika itu yang harusnya dikembangkan salah satu kritik Anda menyangkut ini yang sangat keras menyangkut Gibran Gibran di Solo dan Bobby di Medan Anda ingin mengatakan kenapa menyangkut dengan ini? karena Pak Gibran anak pintar dalam hal bisnis tetapi kemudian ternyata begitu mendapatkan karpet merah itu semuanya memberikan ruang yang luar biasa kepadanya ya itu itu yang terjadi di kita kan dan yang paling banyak membela justru kawan saya Fahri Hamzah kemarin saya sudah tanya soal itu tapi Fahri Hamzah kasih dalil yang oke orang mungkin bisa terima bahwa loh dinasti itu kan di jaman feodal memang tapi kata dinasti itu dia menjadi otentik kalau dia fit in dengan sistem feodal berarti menurut Fahri juga sekarang masih feodal kan logikanya begitu jadi kita mesti hati-hati ajukan argumentasi itu tapi yang jelas ini anak presiden yang masih berkuasa kalau satu hari setelah presiden tidak berkuasa seluruh fasilitas dia untuk membuat kebijakan hilang karena itu nggak bisa dikatakan bahwa ya tapi dia kan ikut kompetisi memang dia ikut kompetisi tetapi masuk di dalam pendaftaran kompetisi pun udah bermasalah itu melompati sistem meritokrasi dalam PDIP dan PDIP izinkan itu PDIP bisa bilang itu hak ambiya hak Anda tetapi hak publik untuk menilai bahwa itu injust tidak adil dan tidak bermutu politik semacam itu kalau orang bisa ribut ngomelin saya ngomelin Akbar Faisal saya bisa kasih dalil kalau begitu resmikan feudalisme supaya dia fit and proper dengan dinasti saya memang sengaja untuk menarik Anda untuk bicara soal ini karena kan selama ini kan Rocky lebih banyak mengkritisi atau bergelut pada wilayah sentral kekuasaan istana dengan sangat keras karena gak ada yang bertanya soal ini nah saya mau bicara tentang raja-raja kecil di daerah karena menurut saya tak ada gunanya kita bicara tentang demokratisasi ketika daerah itu tetap saja rusak kemarin kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK itu adalah Kutat Timur suaminya bupati istrinya adalah ketua DPR saya mau bicara tentang raja-raja kecil sebenarnya kenapa kemudian para megalomania kekuasaan pada tingkat lokal ini selalu menggunakan selalu mendapatkan respon dari sebagian kelompok masyarakat sebenarnya mereka gagal contohnya saya tidak bisa mencontohkan daerah yang lain kota saya di Makassar wali kotanya yang sekarang ini yang apa yang pernah jadi wali kota sekarang maju lagi itu itu didukung oleh partai saya loh saya gak peduli gitu ya karena bagi saya perigian orientasi adalah hasil gitu ya itu selalu apa menjual jarak-jarak yang keberhasilan meskipun kita tidak melihat apa-apa dari situ sebenarnya orang seperti ini seperti apa seharusnya diperlakukan di ruang publik atau oleh pemilih gitu ada semacam habit Anda tahu kan wali kota saya iya siapa namanya Dhani Pemanto iya iya arsitek arsitek iya saya tidak mengamati secara persis ya tetapi kalau kita evaluasi saya baca koran macam-macam itu termasuk soal Makassar jadi terlihat bahwa yang ingin dipromosikan itu adalah janji yang dulu jadi membuktikan keberhasilan berdasarkan janji yang dulu kan ini ajaib kan yang lebih buruk lagi kalau tidak ada negatif campaign terhadap beliau karena beliau sebagai petahana yang ingin maju lagi justru dia mesti dinyatakan sebagai tidak berhasil dengan memperlihatkan kontras dari kebijakannya itu nah itu yang saya maksud negatif campaign bagi saya negatif campaign itu lebih penting daripada positif campaign nah orang yang pernah mengelola kebijakan publik sebagai mantan wali kota misalnya dia memang sasaran dari negatif campaign karena dia udah pernah melakukan sesuatu orang yang belum pernah gak mungkin kasih negatif campaign yang paling ada periksa rekodnya jadi kita mesti membiasakan melihat dengan cara yang biasa aja kalau orang kasih negatif campaign nah itu saya kira poinnya kalau mengulangi saya sukses ini saya sukses itu ya terpaksa kan dia mesti bilang begitu kan mesti dia bilang ada bagian yang saya tidak sukses nah saya ingin debatkan dengan pemilih saya itu baru orangnya bermutu nah saya mau kasih trip begitu misalnya tapi saya bukan tim sukses kan saya tidak terlalu yakin ada yang akan melakukan karena begini pengalaman saya di DPR 10 tahun saya saya pernah di komisi 2 itu imajinasi tentang masa depan itu dari para pemimpin lokal kita itu harus diakui miskin memang coba kita lihat ya apa lagi kalau makanya coba kita lihat ya di kota-kota dunia yang selalu dijadikan referensi oleh mereka akan ada perkawinan kota kota kembar sister city segala macam saya jadi bingung sendiri bagaimana bisa mereka melakukan itu kota di Wina misalnya itu luar biasa loh pembangun kota itu 200-300 tahun sejak dibangun dia masih mampu menampung masa depan yang berjalan di kota itu nah di kota-kota yang banyak di Indonesia bukan cuma di Makassar loh ya ya itu luar biasa itu kemampuan imajinasi para pemimpin lokal kita itu pemimpin wilayah kita itu kenapa ya kita ke Wina kita gak akan lihat satu puntung rokok di jalan kita gak akan lihat sobekan bekas apa namanya itu stroke pembelian di situ saya berkali-kali di Makassar itu sampah ada dimana-mana hal yang paling simpel jadi dimana sister city nya jadi itu kan itu yang saya sebut ingin pamer sesuatu tetapi yang dipamerkan adalah karpet merahnya dibawah karpet merah bukan sampah sampah kebijakan sampah dinasti sampah macam-macam sampah feudalisme jadi pemimpin kita sebetulnya dicitrakan bukan sekedar dia ingin dicitrakan tapi dia minta dicitrakan ya buruknya begitu kan pemimpin itu dicitrakan bagus tapi meminta dicitrakan dengan mengulang-ulang janjinya atau istilahnya tadi memegalomaniakan hasilnya padahal sebetulnya orang tahu iya kita lihat karpet merah tapi di bawah itu ada tikus busuk ada sampah sampah ketidakadilan ada kriminal yang disembunyikan bahkan nah itu sebetulnya fungsi dari yang disebut default estate itu kekuatan keempat yaitu pers nah pers mesti tega menguliti itu mesti tega mengatakan ini gue buka ya karpet lu ya pak wali kota atau pak gubernur atau apa aja jadi itu sebetulnya demokrasi hanya bisa muncul kalau ada kesiapan kita untuk mengatakan anda bohong maka mari kita buka apa itu itu namanya negatif campaign itu justru standar etis dari kampanye adalah menerima negatif campaign dan penantang mesti lakukan negatif campaign untuk mengujinya sekali jadi pada dalam ilmu hukum ada istilah saya ingin jadi devil's advocate advokatus diabolik kalau bahasa latinnya jadi setan yang diminta untuk menguji malaikat sebetulnya saya selalu menyukai istilah imajinasi masa depan bagi seorang pemimpin wilayar karena bagi saya pribadi hanya itulah kemudian kita punya harapan dan mimpi bahwa orang ini membawa kita karena kita bicara tentang pemimpin orang ini bisa membawa kita ke masa depan kenapa kemudian tawaran-tawaran atau persediaan calon pemimpin lokal kita itu itu begitu miskin imajinasi ataukah barangkali juga mungkin karena literasinya yang sangat lemah atau bagaimana saya kira itu pertama soal literasi jadi literasi itu bukan sekedar kemampuan mengucapkan tapi pengetahuan dia tentang hubungan antara keadilan lingkungan dengan kemaslahatan masyarakat disitu kan jadi dia mesti bawa publik itu di dalam politics of hope supaya dia bisa ucapkan politics of hope itu politik harapan itu dia harus terangkan politics of memory-nya jadi dia mesti datang dengan dia punya memori tentang menjadi pemimpin dia lihat memori di Wina lihat memori di Paris bahkan di negara yang paling buruk ke Nepal misalnya Katmandu lalu dia kumpulkan memori itu dan dia olah supaya dia bisa dengan otentik mengatakan ini loh harapan kita nah orang yang gak punya memori itu pasti dia kasih harapan palsu false hope namanya kan jadi yang terjadi di kita literasinya kurang literasi itu gak perlu dia datang sendiri lihat kota itu dia kan bisa berdiskusi dengan ahli atau konsultan politik yang bener-bener ingin membackup dia dengan gagasan dengan pikiran jadi itu yang gak terjadi dia butuh konsultan politik hanya untuk menaikkan stabilitasnya kan itu ngaco kan konsultan politik itu memberif dia dengan ide dengan imajinasi supaya dia bisa tampil mandiri gak perlu tim sukses segala macam macam-macam karena dia percaya saya punya gagasan saya punya ide dan saya pertanggung jawabkan itu sendirian di depan publik silahkan anda bantah itu baru namanya leader nah selain itu adalah dealer kita menuju ke apa namanya bagian akhir dari pemancara kita Rob saya ingin mengetahui dari anda ini kan pemerintahan Pak Jakowi tinggal 4 tahun nih banyak orang yang mengatakan sebenarnya masa efektifnya tinggal 2 tahun menurut anda di masa-masa pemerintahan akhir ini nantinya apakah pemerintahan Pak Jakowi mampu mengkonsolidasikan demokrasi agar kemudian legasinya itu nanti kita bisa dimati semuanya saya ingin lihat itu berhasil tetapi hukum sosiologi gak bisa dicegah karena saya gak peduli dengan ekonomi misalnya ekonomi oke lah itu hardware-nya dari kekuasaan bisa diakali nanti tetapi software kita adalah kesetaraan warga negara keakrapan antar individu antar orang yang berbeda itu gak dirawat saya lihat misalnya hasil caption-caption kekerasan selama 2 hari ini itu ada darah disitu darah itu terhubung dengan institusi yang ada basis agamanya itu dendam itu akan diperlihatkan ulang nah presiden mestinya datang dengan kemewahan imajinasi tadi untuk menerangkan bahaya dari permainan politik yang semacam ini bikin public address 2 minggu sekali misalnya kasih tau tentang kesehatan politik itu basisnya adalah kesetaraan itu gak dilakukan jadi yang bersalah juga adalah orang yang di sekitar beliau yang tidak memberif presiden saya membayangkan presiden sebetulnya harusnya kan kita tau kapasitas Pak Jokowi bahwa pengetahuannya tidak banyak itu diakui kalau orang bilang ketulusan untuk mengabri ya di awal kita baca ketulusan itu tapi kemudian masuk berbagai kepentingan nah mereka yang ada di Pak Jokowi mesti membaca kesulitan kesulitan itu lalu setiap hari misalnya 2 kali sehari presiden dikasih semacam eksekutif brief begini Pak ini ada problem Bapak bicara jangan sebagai presiden tapi sebagai kepala negara Bapak bicara bukan sebagai penguasa tapi sebagai rakyat yang dapat mandat untuk menyertakan rakyat jadi presiden di brief terus dengan ini semacam itu sehingga timbul keakrapan publik oke presiden ada dalam kesulitan sehingga publik merasa oke memang bahaya untuk memikirkan terlalu besar efek dari Om Nibaslaw ini tapi juga penting untuk menyadari bahwa ada solidaritas demi menghalangi yang disebut radikalisme entah basisnya apa basisnya culture basis agama basis kapital jadi presiden gak nangkap suasana itu nah saya tidak salahkan sepenuhnya presiden walaupun di ujungnya dia bertanggung jawab tetapi lingkaran itu tidak kondusif tidak memberif presiden itu kita harus bicara tentang Abelibus Anda tadi sudah memulainya apa namanya ini luar biasa undang-undang ini kita mendengarkan banyak penjelasan meskipun saya juga mengamininya bahwa penjelasan yang cukup dari pemerintah itu agak terlambat sebaliknya datangnya tetapi saya meyakini bahwa ada niat baik di dalam undang-undang ini terutama kepada beberapa isu lingkungan ketenangan kekerjaan pendidikan nasional dan segala macam tapi ada dua pertanyaan dari sini yang pertama menurut Anda apakah undang-undang ini dengan seluruh kontroversinya itu cukup mampu menampung masa depan bangsa kita menjadi lebih baik yang kedua tepatkah penyikapan alat-alat negara menghadapi kritik terhadap penibus law ini yang kedua sudah pasti bukan tidak tepat tidak proporsional sehingga efek baliknya terlikat kalau negara ini ditutup kamera-kamera publik itu mungkin tepat tapi begitu aparat bikin kekerasan itu dalam dua menit itu sudah jutaan orang lihat itu karena diviralkan lewat media sosial jadi sama sekali counterproduktif dengan keinginan untuk membuat ketertiban karena publik menganggap bahwa yang dia hasilkan bukan ketertiban sebetulnya tapi upaya untuk menghalangi kami jadi terbalik kan kan mestinya oke ada alat negara maka kami merasa aman berdemonstrasi sekarang di perseksi publik ada alat negara artinya kami dilarang berdemonstrasi kan jadi ngaco itu cara berfikir itu yang pertama yang kedua omnibus law ini adalah peralatan legal untuk menghasilkan justice nah biasanya yang legal ini hanya bisa efektif kalau ada yang legitim yaitu rasa solidaritas tentang nasib bangsa itu yang gak ada karena dianggap bahwa yang mau dicapai oleh undang-undang ini hanyalah memungkinkan investor asing bahkan datang ke situ nah pikiran itu gak bisa lagi dicegak nah pemerintah gak punya cara semacam kehilangan mantra untuk menerangkan bahwa bukan sekedar investor asing jadi udah terbentuk persepsi ini adalah pesanan asing kan itu kan nah sialnya pemerintah juga bilang ini demo-demo dibiaya asing lalu orang pun pusing bagaimana kepentingan asing untuk meloskan ini terus asing juga mengeluarkan demo untuk membatalkan ini kan jadi diskursus itu hilang sebetulnya jadi itu soalnya sehingga ya yang gak efektif gak akan nah kalau ditanya apa yang bisa membuat bangsa ini maju ya tadi imajinasi tentang harapan hidup undang-undang ini tidak memberikan imajinasi atau paling gak itu pentingnya narasi akademis dihasilkan sebetulnya sebelum undang-undang dibuat sehingga orang tahu bahwa presiden berpikir tentang masa depan bukan tentang masa depan para investor kenapa? dari awal udah salah Pak Menko Perekonomian dari awal udah salah dia bilang undang-undang ini akan bersifat easy hiring dan easy firing mudah memperkejakan dan mudah memphkkan jadi masuk di kepala buruk berarti kita biarin alat ruang kalau udah gak perlu di phk itu kan gak ada konsep intelektualnya kan jadi air langga itu gak mampu membaca ideas of justice dia mesti baca amartya zen misalnya salah satu kritik anda ya yang paling keras itu tapi setidaknya bukan tapi meski setidaknya kepada universitas indonesia saya sendiri juga beberapa kali menyikapi kenapa kemudahan perguruan tinggi kita itu relatifnya menjadi sangat sopan di hadapan kekuasaan seharusnya kan mereka muncul apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita sebetulnya gak sopan masih sopan atau tidak sopan yang sopan itu rektornya karena rektornya ingin ada restafel dan dia masuk jadi menteri pendidikan segala macam itu aja intinya karena gak ada tradisi di republik ini menganggap bahwa otonomi kampus itu justru menghasilkan kebanggaan rektor itu statusnya itu setara presiden karena dia adalah orientasi nilai dari bangsa eh dia mau jadi menteri kan gimana ngapain udah jadi rektor jadi menteri kan itu di Amerika justru tebalik setelah jadi menteri jadi rektor di Harvard itu kan begitu ya ya Lawrence Summers setelah jadi menterinya Menteri Keuangan Amerika malah jadi rektor Harvard rektor di Harvard jadi itu sebetulnya jadi ambisi itu itu ambisi yang dungu sebetulnya cita-cita dari rektor dalam menjadi menteri buset iya itu makanya saya bertanya juga sebenarnya relasi yang terbaik yang harusnya dibangun antara para kampus ini produsen intelektual dengan kekuasaan itu seperti yang merupi kekuasaan itu selalu hanya takut pada pikiran bebas itu udah jadi dalit kampus itu harus produksi pikiran bebas nah supaya kekuasaan gak takut ya kekuasaan undang kampus untuk diskusi tentang isu kan kan sama dengan tradisi di Perancis itu di zaman Mitrang misalnya setiap minggu Presiden Mitrang ini mengundang intelektual wartawan seniman untuk diskusi current issues jadi Presiden Mitrang dari partai socialist dia debrief dengan sempurna tentang global issue local politics cultural counter culture jadi setiap saat dia punya energi untuk menghadapi situasi nah kita gak ada begitu kan padahal orang-orang yang sering Pak Jokowi itu punya akses dengan kampus kenapa gak undang orang kampus atau intelektual kritis atau wartawan yang kritis untuk berdebat sambil memasukkan pada Presiden yang diundang adalah justru pendukung Presiden kan bagaimana coba oleh kita Presiden perlu ada counter discourse kan itu kacaunya kenapa Anda tidak mencoba untuk membangun komunikasi dengan Presiden bahkan atau orang-orang di sekitarnya agar kemudian seluruh kritik Anda ini bisa terlembagakan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat kritik sih kritik tetapi kalau hanya kemudian Anda berteriak di ruang apa itu merugikan juga sebenarnya justru karena teman-teman saya di sana setiap kali saya ngomong gak mau dengar maka saya pakai itu dari awal Presiden Jokowi pertama saya sudah bikin banyak notes kasih ketemu teman saya bilang coba kalian itu soal pluralisme soal kesehatan warga negara bikin notes pada Presiden lo gak bisa bikin gue bikinin lo sisipin gitu ya tapi semua menganggap saya akan intervensi atau menganggap ya gampang lah jadi gak ada ide sebetulnya padahal kepemimpinan itu hanya hidup kalau ide nya menyala 24 jam kita sudah belajar pada berapa Presiden setelah apa namanya itu Pak Harto ya tahun 2024 menurut banyak orang dan saya setuju bahwa konsolidasi itu seharusnya telah lebih terbentuk wajah demokrasi kita seperti apa menurut Anda Presiden yang akan datang meskipun masih lama kata orang masih lama tapi bagi saya sudah besok sebenarnya itu harusnya seperti apa setidaknya dalam hal agenda apa yang harus dia yakini dan lakukan saya bayangkan gampang itu semua calon yang punya ambisi silahkan bikin ambisi tapi dia harus berani diundang di podcast Akbar Faisal atau podcast sejenis untuk duel argumen begini sebenarnya fair orang lihat oh dia bermutu bukan karena disodorin sama tim sukses maka baca powerpoint atau baca teleprompter ini kan duel pikiran gak ada yang sentimen jadi itu yang kita inginkan sebetulnya Rogi Gerung terima kasih saya terima kasih dan saya ingin agar supaya semua orang terlibat di dalam diskursus melalui podcast Akbar Faisal Nagara para pemirsa penonton Akbar Faisal atas permintaan dari anda sekalian ide untuk membuat sebuah program pendidikan politik diskusi politik pemberdayaan pikiran-pikiran merdeka antara Akbar Faisal dengan setidaknya pada dua orang yang anda sebut pertama saudara Fahri Hamza dan Rogi Gerung tadi Pak Roki sudah setuju dan ini sedang dimatangkan saya rasa begitu ya oh saya sangat setuju oh luar biasa alhamdulillah karena ini alternatif untuk menyelamatkan bangsa luar biasa luar biasa sekali lagi terima kasih Rogi Gerung oke Akbar my dear friend para penonton terima kasih telah menyaksikan acara kami seperti yang saya sampaikan tadi selain pada apa namanya itu acara-acara yang tidak dirancang secara tematik dan juga ada sebuah acara khusus nantinya sedang disiapkan yang pasti bahwa Akbar Faisal Ancensor akan hadir dengan logika-logika yang berdeka logika-logika yang terukur pikiran-pikiran yang bernas tanpa hoax dan apa namanya pertanggung jawaban intelektual itu akan bisa kita jamin bersama demikian saya bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati